selamat menikmati نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يدلله فلا هادية واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكُمْ لَهِ اتَّكُمْ لَهَا حَقَّةُ قَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسِ اتَّكُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ اتَّكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّكُمْ لَهَا الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكُمْ لَهُ وَكُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعَنْ لَهَا وَرَسُولَهُ فَقَدَفَزَ فَوْزًا عَظِيمًا مَأَشْرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهِ Mengawali kutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini Khatib berwasiat kepada kita semua Terutama kepada diri khatib pribadi Untuk senantiasa berusaha Meningkatkan kualitas keimanan Dan ketakwaan kita kepada Allah SWT Dengan melakukan semua kewajiban Dan meninggalkan seluruh yang diharamkan Hadirin jemaah solat jumat Rahimakumullah Tidak kita ragukan lagi Bahwasanya sebagai manusia Kita terdiri dari jiwa dan ragah Ada jasad Ada rah Yang Allah SWT Kitipkan sekaligus Allah Anugerahkan kepada kita Dan jika kita melihat hari ini Hampir-hampir setiap manusia Banyak diantara kita Bersungguh-sungguh Memperhatikan kebaikan Dan kesehatan jasadnya Di antara kita berpikir begitu keras Bagaimana mengatur pola hidup yang sehat Bagaimana mengatur pola hidup yang baik Makanannya Makanannya Minumannya Dan tidurnya Bahkan Tadkala penyakit menimpahnya Maka ia lekas bergegas Datang untuk diperiksa oleh dokter Bahkan tidak cukup sampai di situ Tidak jarang jika sakitnya semakin parah Ia dengan rela dirawat Ditusuk sana sini Berhari-hari tinggal di rumah sakit Agar apa wahai saudaraku Agar kesehatannya pulih kembali Memang benar Semua itu tidak dilarang Tidak mengapa seorang memberikan perhatian kepada jasadnya Memberikan perhatian kepada raganya Namun pernahkah kita sejenak Bertanya pada diri kita Sudah sebesar itukah Perhatian kita terhadap rohani kita Sudah sebesar itukah Fokus dan perhatian Terhadap jasa dan kolbu kita Jika belum Maka hendaklah kita meningkatkan perhatian itu Jika belum Inilah saatnya Kita benar-benar memberikan perbaikan untuk itu Karena Saat kita meninggal dunia Selanjutnya Kita akan menempuh perjalanan panjang Perjalanan menuju kampung akhirat Kehidupan yang abadi Yang saat itu Hanya orang-orang yang memiliki kolbun salimlah Yang diberikan kemudahan Untuk bisa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Saat itu hadirin Jasad kita tidak lagi berguna Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surah asyu'arah Ayat 88 Sampai 89 Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Saat itu Saat pada hari kiamat Saat hari di mana Tadkala tidak lagi bermanfaat Tidak lagi berguna Tumpukan harta benda Tidak pula dengan Anak keturunan Kucali yang datang Menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kolbun salim Dengan jiwa yang bersih Dengan rohani yang jernih Dijaga Bukan hanya kesehatan jasmaninya Tapi dia jaga juga Dengan baik Kesehatan rohaninya Kesehatan kolbunya Kesehatan jiwanya Ma'asyirul muslimin Hadirin sedang jumat Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bukankah kita ini merupakan Makhluk yang paling sempurna Diciptakan dengan sebaik-baiknya Dilengkapi akal Pikiran Dan hati Maka karena itu Sudah selayaknya lah Kita memahami Dan berlaku adil Terhadap jiwa dan raga kita Boleh kita perhatikan Kesehatan jasmani kita Tapi jangan lupa Kesehatan rohani kita Boleh kita perhatikan Kesehatan tubuh Badan Jasad kita Tapi ingat Jangan sampai luput dan lalai Terhadap Kesehatan kolbu dan jiwa kita Di dalam hadith Yang dilewatkan oleh Bukhari dan muslim Dari sahabat yang mulia Nu'man Ibn Bashir Radiyallahu anhuma Rasulullah s.a.w. bersabda Ala wa inna fil jasadi muddah Itu rusak Maka rusaklah seluruh Anggota badannya Ketahuilah Gumpalan itu Adalah kolbuh Lihat Bagaimana sesuatu yang kecil Memiliki dampak yang besar Memiliki pengaruh yang besar Dalam hidup kita Ketahuilah Yang dimaksud Dengan kolbuh Di sini Sebagaimana para ulama Menjelaskannya kepada kita Dialah hati Sebagian yang lain Menyebutnya jantung Lihat Jika hati Atau jantung kita sehat Tidak sekadar hanya dimaknai Atau dipahami Dari sisi jasmani Malainkan juga dimaknai Secara rohani Maka tentu Akan menjadi baik Akan menjadi soleh Anggota tubuhnya Namun sebaliknya Jika ia rusak Maka rusaklah Seluruh anggota tubuhnya Dalam syair Ulama kita pun menyampaikan Al-Qulbu fil jasad Kal-Maliki ala junudi Qulbu Hati Jiwa Di dalam tubuh Seseorang Seperti halnya Seorang raja Di hadapan balak tentaranya Subhanallah Perumpamaan yang indah Perumpamaan yang begitu indah Disebutkan oleh para ulama kita Maka bayangkan Jika ada seorang pemimpin Jika ada seorang raja Yang soleh Hidupnya senantiasa Dekat dengan kebaikan Kebaikan Hubungannya dengan ropnya baik Salat malamnya Dipelihara dan dijaga Kira-kira Perintah apa yang akan Dititahkannya Kepada bala tentaranya Ya benar Jika ia adalah Seorang raja Yang soleh Jika dia adalah Seorang pemimpin Yang soleh Tentu perintah Arahan Pastilah yang baik Maka Dengan demikian Prajuritnya Akan menjadi baik Namun bayangkan hadirin Jika sebaliknya Jika seorang pemimpin Seorang raja Rusak Maka dia pun akan Memberikan perintah Dia pun akan Memberikan arahan Tuntunan yang tidak baik Serta menyebabkan Kerusakan Di muka bumi ini Tidak cukupkah Kisah Fir'aun Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Abadikan di dalam Al-Quran Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Telah inakan Allah Tenggalamkan Allah Abadikan Agar apa Agar supaya Menjadi pelajaran Orang-orang Yang hidup Setelahnya Ma'ashuram muslimin Hadirin sidang Jama'at Jum'at Yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lantas Kita pun bertanya Bagaimana Agar kita Dapat Menjaga Stabilitas Kesehatan Dan Kesucian Kolbu kita Sehingga Kita berjumpa Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sang Khalid Sampai cipta Dengan membawa Hati yang selamat Ketahuilah Yang pertama Yang dapat Menjaga Agar tetap Hati kita selamat Bersih Jernih Adalah dengan Tauhid Menggantungkan Segalanya Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam Surah Al-Am Ayat 82 Ada pun Orang-orang Yang beriman Adalah mereka 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 Yang bertohid Yang tidak Mencampur Adukan Dengan Kesyirikan Keimanan Mereka Mereka Bertohid Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Apa yang akan Mereka dapatkan Mereka akan Mendapatkan Ketenangan Hati Kedamaian Ketenterama Dan Kela Ia termasuk Mendapatkan Petunjuk Mendapatkan Hidayah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tauhidnya dijaga Tauhidnya Dilestarikan Agar tetap Tumbuh Dan tertanam Bersama Diri kita Hingga Sampai Menjemput Ini yang pertama Yang kedua Di antara Yang dapat Menjadikan Kolbun Salim Adalah Berserah diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pasrah Sepenuhnya Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam Surah Al-An'am Ayat 162 Kul Tidak ada Sekutuh Baginya Dengan Itu Aku Diperintahkan Dan Aku Termasuk Orang Yang pertama Kali Berserah diri Kepadanya Berserah diri Kepada Allah Hadirin Yang dimulakan Ada Allah Subhanahu wa ta'ala Pasrah Sepenuhnya Jadikan Hidup Dan mati Kita Hanya Untuk Allah Sehingga Kita Senantiasa Mengabdi Dan Berbakti Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Ketundukan Dengan Kepatuhan Sepenuhnya Menjadikan Hati Kita Selamat Adalah Orang-orang Yang beriman Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Memerintahkannya Untuk Mengerjakan Sesuatu Atau Allah Melarang Untuk Mengerjakan Hal itu Maka Orang-orang Yang beriman Sebagaimana Digambarkan Di dalam Al-Quran Ketika Mereka Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka Mengatakan Kami dengar Dan kami Taati Jemaah Yang dimulakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai penutup Hadirin Yang dimulakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari Abu Hurairah Radiyallahu an Rasulullah Sallallahu Alaih Wasallam Bersabda Hadis Yang Masyur Hadis Yang Diruatkan Oleh Memuslim Kata Rasulullah Sallallahu Alaih Sesungguhnya Sesungguhnya Allah tidak melihat Kepada Jasad Paras Bentuk Wajah Kita Akan tetapi Dia melihat Kepada Hati kita Belum menunjukkan Kedadanya Dengan Telunjuknya Hadis Riwayat Muslim Barakallahu Lai Walakum Fil Kur'an Al-Azim Wa Nafa'ni Wa Iyakum Bima Fihi Min Al-Ayati Wa Dikri Al-Hakim Watakabbal Allah Minna Wa Minkum Tilawat Hu Wa Innahu Hua Assamir Al-Alim Wa Akul Kali Hada Fas Tengfir Allah Al-Azim Innahu Hual Ghafur Al-Rahim Alhamdulillah Alhamdulillahi Ala Ihsanih Wasyukru Lahu Ala Taufiqih Wa Amtinani Wa Ashadu An La Ilaha Illallah Wahdahu La Sharikalah Wa Ashadu Anna Sayyidina Muhammadan Abduhu Wa Rasuluh Da'i Ila Ridwani Wa Qala Ta'ala Innallaha Wa Malaykatah Yusalluna Ala Nabi Ya Ayuhal Ladina Amanu Sallu Alihi Wasallim Taslimah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma Kfir Lil Mu'minina Wal Mu'minat Wal Muslimina Wal Muslimat Al Ahyai Minhum Wal Amwad Innaka Sami'un Karib Mujib Da'wat Ya Khadi Al Hajar Allahumma Aizzal Islam Wal Muslimin Wa Azilla Syirka Wal Mushrikin Wansur Ibadak Al Mu'ahidiyah Wansur Man Nasor Al-Din Wah Wah Wahdul Wahdul Khazal Muslimin Dam Dammir A'da Al-Din Wa Alil Kalimatika Ila Yawm Dinn Rabbana Tina Fid Dunya Hasana Wafil Akhira Hasana Wakina Adab Al-Nar Rabbana Zalamna Anfusana Wa Illam Taghfir Lana Watar Hamna Lanakunanna Minal Khasirin Ibadallah Inna Allah Ya'mur Bil Adil Wal Ihsan Wa Ita Idil Kurba Wa Yanha An Il Fahshai Wal Munker Wal Bay Ya'idukum La'allakum Tadakkarun Wadzikur Allah Al-Adhim Yadkurkum Washkuru Hala Niamatihi Yazidakum Wala Dikru Allah Akbar Hakim Sola